Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya yang tercana disini saya akan menjelaskan step ketiga di step sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah side stack di step lanjutnya ini kita buka software folder X4 kita akan membuat waygrownnya terlebih dahulu lalu kita membuat kotak dengan rectangle tool tekan shift untuk rata kanan kirinya agar sama lalu kita taruh di tengah sini kita perbesarkan lagi kita geser kita sesuaikan dengan lembar kerjanya setelah sesuai ini kita buat lagi rectangle tool kita sesuaikan dengan yang ini setelah kita turun ke bawah setelah kita turun ke bawah kita beri warna putih disini ya kita beri warna putih di sebelumnya maaf kita beli warna putih salah disini kita beli warna putih lalu disini kita beli warna abu-abu untuk jalanannya kita buat kotak lagi kita beli kita beli warna putih lagi disini kita beli warna putih lagi disini ya ini untuk di tengah-tengah jalan kotlinnya kita hilangin masih terlalu besar nah hampir jadi mungkin masih agak kebesaran kita kecilin lagi sedikit setelah kita kecilkan kita perbanyak kita sesuaikan nah jadi seperti ini ya disini sudah menjadi background untuk animasi mobilnya ya ya lalu kita export file export lalu kita taruh file-nya disini kita beli nama background kita export agar resolusi besar kita ubah menjadi pixel disini lalu kita kita beri ukuran 3000 terus ok ok lagi kita tunggu sebentar ya sedikit lama ya ya disini sudah selesai kita sudah mempunyai background ya ya kita lihat disini background ya nah ini untuk background nanti mobilnya itu jalan sekian dari saya hilang putar Tiana kita akan melanjutkan di step selanjutnya di step 4 membuat file mobil 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih